Pemerintah Kabupaten Mora Jambi menengahi kasus konflik sengketa lahan yang terjadi di Desa Seponjen, Desa Sogo, Kelurahan Tanjung dan Dusun Pulau Tigo yang ada di Kecamatan Kumpe, Kabupaten Mora Jambi pada selasa pagi. Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Mora Jambi menawarkan solusi pemecahan masalah konflik lahan tersebut kepada masyarakat agar melengkapi verifikasi administrasi. Rapat masalah sengketa lahan antara masyarakat Kumpe dengan pihak perusahaan PT Bukit Binatang Sawit ditengahi oleh Pemerintah Kabupaten Mora Jambi, yang dipimpin langsung oleh Asisten 1M Najamudin serta turut dihadiri oleh pihak terkait. Najamudin mengatakan selaku pemerintah wajib memfasilitasi dalam penyelesaian konflik lahan tersebut. Upaya yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu pihaknya akan melakukan verifikasi bersama dengan pemerintah desa dan mengecek lapangan untuk melihat kepemilikan dari lahan tersebut. Lebih lanjut diterangkannya bahwa pemerintah Kabupaten juga meminta kepada masyarakat untuk menyiapkan beberapa dokumen administrasi, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Perlimpahan Hak Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah. Nantinya dokumen itulah yang akan dilakukan verifikasi sebagai dasar kepemilikan lahan bagi masyarakat. Untuk diketahui kasus sengketa lahan antara masyarakat Kumpe dengan perusahaan PT Bukit Binatang Sawit ini, sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu. Masyarakat merasa pihak perusahaan telah menduduki lahan milik masyarakat dengan secara tidak sah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata!